Halo teman-teman, selamat malam Malam ini saya berada di Jembatan Manula Jembatan ini menjadi penghubung antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Bengkulu Dan letaknya ini di Kabupaten Kaur Kalau secara administrasi, Jembatan Manula ini sudah masuk Provinsi Lampung Dan Jembatan ini juga terletak berada di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Dan Jembatan ini termasuk salah satu jembatan terpanjang di Provinsi Lampung Malam ini sekitar jam 12 malam Tapi posisi atau keadaan jalan ini tidak terlalu sepi dan juga tidak terlalu rame Karena banyak truk-truk yang bermuatan ini mau melintas Dan biasanya mobil-mobil ini dari Provinsi Sumatera Barat Ataupun dari Provinsi Bengkulu yang mau ke Lampung Ataupun nyebrang ke Jakarta dan seterusnya Kalau ke Bandar Lampung dari Jembatan ini mungkin kita akan menempuh waktu sekitar 8 jam Begitu juga sebaliknya kalau kita dari Jembatan ini menuju Provinsi Bengkulu itu mungkin menempuh waktu sekitar 8 jam juga Oke teman-teman kita lanjut lagi perjalanannya Nah kelihatannya teman-teman Di depan saya itu Gapura yang menunjukkan bahwa kita itu memasuki Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Bagi kalian yang baru pertama kali lewat sini ataupun belum terbiasa lewat sini Saya anjurkan untuk hati-hati teman-teman Karena kita nanti di depan itu akan melewati tanjaan tebing batu ataupun tebing kapur Sebagai informasi ya teman-teman Setelah melewati Jembatan Manula itu tadi Kan itu ada Gapura Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Nah setelah Gapura itu mungkin sekitar 20 meter Itu kita akan menemukan tebing yang biasanya itu kalau hujan itu pasti longsor Walaupun longsor itu kadang nggak terlalu parah Cuman ada beberapa batu yang jatuh ke bawah Kalau kita nggak hati-hati itu bisa kena ke kaca mobil kita Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Oke teman-teman saya mau melewati jembatan ini Di depan saya ini ada jembatan mungkin panjangnya sekitar 10 meter Di depan saya ini ada mobil bermuatan mungkin cukup berat ya teman-teman Jadi mobil ini menghidupkan lampu hazard supaya kita di belakangnya hati-hati Kalau kita menemukan hal seperti ini kita harus waspada Agar supaya nanti kalau mobil di depan kita ini terjadi sesuatu Kita bisa menghindar Kita bisa menghindar Bisa dilihat ya teman-teman Di depan saya ini di sebelah kanan Nah ini adalah gapura keramat manula Mungkin lain waktu saya akan membuatkan video buat kalian semua Dan mungkin bagi teman-teman yang belum pernah masuk ke sana Ada yang penasaran dengan apa yang ada di dalam sana Nanti di lain waktu akan saya buatkan videonya Dan saatnya kita mau melewati tanjakan tebing batu ataupun tebing kapur Dan kemarin itu waktu puasa disini ada kejadian Yang mobil tronton itu masuk jurang dan akhirnya sopirnya meninggal Oke ini adalah salah satu kesalahan saya ya teman-teman Saya nggak nunggu mobil yang di depan ini sampai benar-benar melewati tanjakan Tapi saya terlalu mepet sama mobil yang di depan Seharusnya hal seperti ini nggak boleh terjadi Karena kalau seumpama mobil yang di depan itu mundur Tentu kita yang jadi korban pertama Bismillah dan jalan pelan-pelan Di depan saya ini ada orang yang minta-minta uang seikhlasnya Tapi tenang ya teman-teman itu nggak maksa Mereka itu hanya mengatur Supaya mobil-mobil besar itu lancar ketika melewati tanjakan ini Dan akhirnya selesai juga saya melewati tanjakan tebing batu Dan juga jembatan Manula Oke teman-teman itulah tadi video tentang jembatan Manula ketika malam hari Dan juga tanjakan tebing batu ataupun tebing kapur ketika malam hari Bagi teman-teman yang mau melakukan perjalanan Walaupun itu nggak lewat sini Saya sarankan untuk selalu cek performa kendaraan Anda Dan juga cek keadaan fisik Anda Agar supaya di jalan itu aman Selamat sampai tujuan Saya ucapkan banyak terima kasih bagi kalian semua yang udah support ke channel saya Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, comment, and share Dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih